Pemilu 2024 tinggal 5 bulan lagi. Komisi Pemilihan Umum KPU Jateng mulai menyiapkan kebutuhan logistik serta infrastruktur tahap pemilu 2024. Ada pun pengadaan logistik tahap 1 yang kini disiapkan KPU meliputi kebutuhan tinta, segel, kotak suara, dan bilik suara. Ketua KPU Jateng, Paulus Wiantoro, mengatakan distribusi logistik pemilu yang tidak terkait dengan calon tetap akan dimulai bulan Oktober. Sementara yang terkait dengan surat suara dan formulir yang pengadaannya menunggu ditapkannya calon dan pasangan calon akan dimulai bulan Desember. Untuk logistik nanti pengadaannya ada di tahap. Yang sekarang sudah mulai dilaksanakan adalah logistik yang tidak terkait dengan daftar pasangan calon atau daftar calon tetap. Misalnya terkait dengan kotak dan bilik itu sudah dimulai lalu kabel segel, baik segel yang menutup kotak suara ataupun segel plastik, itu sudah mulai dilaksanakan. Tinta itu juga sudah. Paulus juga menyampaikan kendala yang akan dihadapi KPU saat pendistribusian logistik pemilu seperti surat suara, formulir, ulang. Paulus juga menyampaikan kendala yang akan dihadapi KPU saat pendistribusian logistik pemilu seperti surat suara formulir yang kemungkinan akan turun di bulan Desember hingga Januari yang merupakan puncak musim hujan sehingga kemungkinan beberapa daerah akan dilanda rob dan banjir. Maka KPU Jateng akan mengantisipasi terkait jadwal pengiriman dan gudang logistik di kabupaten maupun kota tidak boleh di wilayah rawan banjir dan rob. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah